Hai anser Hai yuk ages apa kabar ages salam jumpa kembali di on share five di video kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana caranya bermain game Android di HP Android menggunakan gamepad ekstrik ya di video sebelumnya kita sudah coba-coba untuk mengaktifkan mode-mode berbagai mode yang ada di buku panduan daripada si chipet ekstriknya ya Nah dan sekarang saya akan gunakan setiap ini untuk bermain game di HP Android yaitu bermain game yang sudah support gamepad atau yang sudah standar HID human interface device ya oke langsung saja ages ya oke di sini bluetoothnya diaktifkan kita lihat di alamat butuhnya Oke oke untuk bermain game yang sudah support dengan impede ya cara mengaktifkannya itu pakainya yang Xbox wireless controller itu nama bluetooth yang terdeteksinya ages ya dan untuk di video sebelumnya kita sudah mencobanya dan untuk bluetooth yang Xbox wireless controller itu ada di mode ini jadi mode PCX input bluetooth mode jadi RB plus home RB plus home jadi ini RBR satu ya R1 dan home berbarengan seperti ini nah jangan nyala indikatornya adalah 12 dan 4 di di titik saya ini karena memang urutannya seperti itu ya kita pindahin nama bluetoothnya nah nama bluetoothnya Xbox wireless controller nah kita sambungkan dipasangkan dulu ages ya pasangkan sudah tersambung tunggu dulu apakah mati kalau mati kalau mati kita sambungkan saja Oke sudah tersambung coba diklik-klik dan berfungsi ya Oke sudah berfungsi kita langsung masuk saja ke game nya disini saya menggunakan wasteland survival ya wasteland survival game wasteland survival ages nah di India game nya sudah support ya support gamepad sudah standar HD jadi ini tanpa aplikasi tambahan untuk memfungsikan tombol-tombol setiknya karena sudah berfungsi otomatis sudah dimetting otomatis Nah lihat saja disini sudah ada ya ya kan sudah ada mappingnya disini tombolnya adalah B untuk menutup ini webnya ya Oke kita coba tes Oke dan berfungsi ya coba untuk R2 Oke di sini ada RB ya kan ada RB untuk menggulir-gulirkan Oke cantik ini memang kalau sudah dimetting otomatis itu enak kalau kita mapping otomatis untuk begini enak ya kalau tidak otomatis kalau manual kita bikin mapping untuk bisa seperti ini tuh agak susah anak ya kalau pakai aplikasi seperti mantis ataupun P3 setting plus gitu ya kalau ini udah otomatis jadi enak gitu kalau pakai saja Oke nah sudah berfungsi Oke ya bisa gulir-gulir seperti ini enak aja ya untuk arahnya untuk memilih analog gulir Oke mantep jenembang ya tidak ini untuk bawah atas tuh enak ya Oke jadi caranya gampang guys ya ini game yang sudah support jenempet jenet tapi tidak semuanya game ya aja tidak semuanya game bisa langsung terhubung seperti ini tidak semuanya game bisa terhubung seperti di Oh ada satu lagi ingin saya sampaikan agaknya untuk di buku panduannya ini katanya untuk chipset HP HP yang cicatnya Mediatek itu harus ada penanganan khusus ya perlakuan khusus harus di ukrain firmwarenya firmware apa itu bahasa Inggris dah susah ya memang ada firmwarenya harus di update pakai apa komputer atau laptop ya begitu itu ya jadi untuk yang tidak pakai cipet Mediatek itu bisa langsung seperti ini digunakan guys ya untuk game yang sudah support HID itu seperti ini enak ya Oke pakainya adalah yang bluetoothnya namanya Xbox wireless controller ya jadi disini kalau di ukupan semuanya di setiap yang saya beli ini adalah PCX input tutup mode Oke sekarang akan saya coba dengan mode lain guys ya Apakah bisa tersambung itu ya untuk bermain gini yang support saya putus sambungkan dulu oke kemudian saya pisahkan biar nggak merepotkan Coba pakai yang standarnya ya yang standar mode Android di sini di sini pakainya X plus home ini X plus home Oke kita pindahin nah gimpet bus P3 sambungkan dengan cara memasangkan terlebih dahulu Oke tersambung ya udah berfungsi kembali oke dia nggak mau ya hanya tombol start saja yang menyambung yang lain enggak ya jadi cuma tombol start saja itu untuk menembak untuk attack ya Oke jadi nggak bisa ya ya Jadi kalau agak situ setiknya misalkan pakai mode ini tersambung semuanya ininya saja bisa di jari-jari aja ya silakan cobanya dengan inilah in westland survival ya yang sudah saya coba ini ini bisa kalian untuk mencoba apakah setiknya juga bisa ya untuk game game yang sudah support bisa gunakan game westland survival jadi untuk menemukan mode yang memang bisa tersambung yang misalkan pakai yang tadi saya gunakan R1 dengan home itu kalian kok nggak bisa ya pakai website survival bisa maka bisa cari mode yang lain yang cari yang bisanya itu yang seperti apa gitu ya Oke agak jadi sekian saja video kali ini kita berjumpa lagi di video yang akan datang akhirnya jangan lupa like and subscribe ikuti terus videonya silahkan yang mau bertanya-tanya saja agak jadi nanti komentar jangan ragu-ragu silahkan bertanya-tanya lagi di video akan datang bye bye selamat menikmati